Saya sudah mantap, mau mendirikan perkumpulan Saya setuju, kaya Langgar itu untuk ibadah Perkumpulan untuk aktivitas sosial kita Lakum dinukum wali adit Agamamu, agamamu Agamaku, agamaku Aku menunggu Presiden Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, apa kabar kalian? Semoga kalian senantiasa diberikan kesehatan dan kebahagiaan oleh Allah SWT Video kali ini kita akan bahas alur cerita salah satu film Indonesia yang sangat populer di tahun 2010 Berjudul Sang Pencerah Film ini disutradarai oleh Hanung Bramantio Dan dibintangi oleh Luqman Hakim, Ihsan Tarore, dan Saskia Adyameka Film Sang Pencerah didasarkan pada kisah nyata pendiri Muhammadiyah Kiai Haji Ahmad Dahlan Yang dikenal sebagai tokoh pembaharu Islam di Indonesia Ahmad Dahlan yang bernama Darwis di masa mudanya pergi ke Mekah untuk menuntut dan memperdalam ilmu agama Islam Sepulangnya dari Mekah, dia kemudian mengajarkan pengetahuan keislamannya kepada masyarakat di kampung Kauman Yang menurutnya sudah melenceng dari kaedah-kaedah Islam Namun apa yang dilakukan Ahmad Dahlan justru mendapat penolakan keras dari para ulama yang sudah terbiasa dengan adat dan kebiasaan mereka Yang kental dengan tahayul dan mistik Oke teman-teman penasarankan gimana cerita selengkapnya? Langsung aja kita masuk ke alur ceritanya Tahun 1868 Kauman adalah kampung Islam terbesar di Yogyakarta Dengan masjid besar sebagai pusat kegiatan agama yang dipimpin oleh seorang penghulu bergelar Kamalu di Ningret Di masa itu Islam terpengaruh oleh ajaran Sheikh Siti Jenar yang meletakkan Raja sebagai perwujudan Tuhan Masyarakat meyakini titah Raja adalah sabda Tuhan Sehingga menggeser syariat Islam ke arah tahayul dan mistik Sementara itu kemistinan dan kebodohan merajalela akibat politik tanam paksa pemerintah Belanda di masa itu Sehingga agama tidak bisa mengatasi keadaan yang terlalu sibuk dengan kehidupan tahayul dan mistik Yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW Sampai tiba di suatu masa lahirlah bayi dari Nyai Abu Bakar Istri Kiai Abu Bakar yang kemudian diberi nama Muhammad Darwis Kiai Abu Bakar merupakan guru ngaji sekaligus seorang khotib terhormat di kampung Kauman Dia memiliki sebuah langgar tempatnya mengajar masyarakat Kauman mengaji Sejak Darwis masih kecil hingga berusia 15 tahun Dia merasa heran dan bingung dengan kegiatan-kegiatan tahayul dan mistik masyarakat di kampungnya Seperti ritual doa dengan sesajian, penyembahan-penyembahan terhadap pohon dan lain sebagainya Hingga pernah suatu hari dia mengambil sesajian warga yang sedang melakukan ritual doa Kemudian sesajian tersebut dibagikan kepada masyarakat yang lemah Sehingga di masa mudanya Darwis dikenal sebagai pemuda yang baik dan sering membantu masyarakat lemah Dan berbeda dari pemuda lainnya yang percaya dengan mistik mengikuti kepercayaan tradisi mereka Yang sudah melenceng dari syariat Islam Darwis juga tidak pernah mau menunjukkan sikap hormat yang berlebihan Seperti kebanyakan masyarakat kepada penghulu masjid besar Kauman dan penguasa saat itu Dan ini adalah Siti Walidah Dia adalah sepupu Darwis Kiai Muhammad Fadlil merupakan ayah kandungnya Kiai Muhammad Fadlil kemudian menyampaikan kepada Darwis Bahwa meskipun nanti dia menjadi penghulu Darwis tidak akan bisa berbuat banyak sesuai kehendaknya Karena pasti akan dimusuhi Diasingkan Bahkan dipecat oleh Sultan Namun kedatangan Darwis ke rumah Kiai Muhammad Fadlil Juga hanya ingin menyampaikan bahwa dia akan pergi berhaji Kiai Muhammad Fadlil sangat senang mendengar niat Darwis Namun dia juga menertawakan Darwis yang ingin ke Mekah untuk mendalami Islam Menurutnya sepulangnya nanti dia tidak akan jauh beda dengan Kiai-Kiai Kauman yang goblok Soal agama yang hanya bisa tunduk dengan penguasa Sementara Siti Walidah hanya tersenyum melihat Darwis Karena dia memang sangat menyukai Darwis Niat Darwis pergi berhaji dan memperdalam ilmu agama Islam ke Mekah didukung penuh oleh semua keluarganya Termasuk Muhammad Saleh, kakak ipar Darwis yang sekaligus menjadi guru bahasa Arabnya Kiai Abu Bakar ayah Darwis telah mempersiapkan segala kebutuhan Darwis di Mekah dan di Jidah Dia telah bersulat kepada para kerabatnya agar membantu Darwis Darwis pun kemudian berangkat ke Mekah menggunakan kereta api Di Mekah Darwis kemudian melaksanakan semua rukun haji dan memperdalam agama Islam dalam setiap pengajian Dia juga tak henti-hentinya berdoa kepada Allah SWT Hingga tiba saatnya dia kemudian mendapat ijazah dan diganti namanya menjadi Ahmad Dahlan 5 tahun kemudian, Ahmad Dahlan pulang dari Mekah ke kampung halamannya di Kauman Dia disambut oleh ayahnya dan seluruh keluarganya Oh ya teman-teman, di bagian ini peran Ahmad Dahlan yang awalnya diperankan Ihsan Tarore Selanjutnya digantikan oleh Lukman Sardi Karena ceritanya Ahmad Dahlan sudah dewasa Selain itu, Saskia Adyameka juga kemudian masuk memerankan Siti Walidah dewasa Dan ini adalah Kiai Lurah Nur, Kepala Jemaah Masjid Besar Kauman Dia merupakan kakak dari Siti Walidah yang nantinya akan menjadi kakak ipar Ahmad Dahlan Dalam pertemuan makan bersama seluruh keluarga, mereka kemudian membicarakan tentang perjodohan Ahmad Dahlan dengan Siti Walidah Hingga akhirnya Ahmad Dahlan dan Siti Walidah pun kemudian menikah Beberapa bulan setelah Ahmad Dahlan dan Siti Walidah menikah Kiai Abu Bakar kemudian meninggal dunia Sebelum meninggal, dia berwasiat kepada Ahmad Dahlan untuk melanjutkan amanah keluarganya Bersiar di jalan Islam dan menggunakan langgar atau tempat mengaji tersebut dengan sebaik-baiknya Ahmad Dahlan selanjutnya diangkat menjadi khotib Masjid Besar Kauman Menggantikan mendiang ayahnya dan bergelar Kiai Dalam khutbah pertamanya, Kiai Ahmad Dahlan menyinggung beberapa hal melenceng yang sedang terjadi di kauman Di antaranya dia mengatakan bahwa Islam adalah rahmatan lil'alamin Dia tidak boleh mengekang siapapun dan Islam harus menjadi pendamai Dalam berdoa tidaklah perlu sesajen atau Kiai Menurutnya Allah sangat dekat dengan manusia Yang dibutuhkan hanyalah kesabaran dan keikhlasan agar mendapat rahmat Allah SWT Mendengar isi khutbah Kiai Ahmad Dahlan cukup membuat terkejut para Kiai dan ulama serta Sultan Sehingga penghulu Masjid Besar meminta Kiai Lurah Nur menasehati Kiai Ahmad Dahlan Yang merupakan iparnya Namun berbeda dengan tiga pemuda ini Daniel, Dirjo, dan Jazuli Mereka merasa penasaran dengan keilmuan Kiai Ahmad Dahlan Sehingga mereka pun berniat belajar mengaji dan menjadi murid Kiai Ahmad Dahlan Sementara dari luar, Kiai Lurah Nur sedang mengamati dan mendengarkan penjelasan Kiai Ahmad Dahlan kepada tiga pemuda tersebut Kiai Ahmad Dahlan cukup mudah membuka wawasan mereka tentang agama Islam Dia hanya mengibaratkan agama seperti alunan musik biola yang dimainkannya Menurutnya agama adalah kedamaian Harus dipelajari dan didalami dengan benar agar tidak membuat keresahan di sekitarnya Kiai Ahmad Dahlan mulai menemukan hal yang melenceng yang selama ini dilakukan oleh masyarakat Yakni salahnya arah Qiblat Masjid Hampir semua masjid di Yogyakarta termasuk Masjid Besar Kauman salah arah Qiblatnya Menurutnya arah Qiblat semua masjid tersebut ternyata selama ini mengarah ke Afrika Bukan ke Mekah Hal tersebut memotivasinya untuk merubah dan memperbaikinya Dia kemudian mengumpulkan beberapa informasi dari berbagai masjid Bahkan ada masjid di Semarang yang mengarah ke timur laut Beberapa Kiai Ki Besar kemudian diundang dalam musawarah membahas tentang arah Qiblat Masjid yang benar Kiai Siraj Pak Walaman dari Keratuan Pak Walaman mengatakan bahwa Qiblat bukanlah soal arah Allah berada dari segala arah dan berada dalam kalbu umat Kiai Ahmad Dahlan selanjutnya menjawab hal tersebut dengan ilmu falat atau dengan peta dunia Berdasarkan peta tersebut dia mengatakan bahwa arah Qiblat yang benar bukanlah ke Barat Karena itu mengarah ke Afrika bukanlah ke Mekah Sehingga dia hanya meminta arah Qiblat bergeser sekitar 23 derajat agar mengarah ke Qiblat yang benar Namun penjelasan Kiai Ahmad Dahlan dibantah dan ditolak oleh Kiai Siraj Pak Walaman Dengan mengatakan bahwa peta tersebut adalah buatan orang Belanda yang kafir Sehingga jika itu dipakai untuk menentukan arah Qiblat Maka sama saja akan mengkafirkan kita Namun Kiai Ahmad Dahlan tetap teguh dengan pendiriannya Dia tetap sholat ke arah Qiblat yang menurutnya benar Pada malam harinya empat pemuda kauman masuk ke masjid besar Dan selanjutnya membuat garis sholat dengan mengubah arah Qiblat sesuai apa yang disampaikan Kiai Ahmad Dahlan Dan keesokan paginya Kiai penghulu marah besar melihat garis sholat tersebut Dia kemudian memanggil para Kiai termasuk Ahmad Dahlan Dan keempat muridnya beserta para marbot masjid besar yang kebanyakan adalah pemuda Awalnya Kiai penghulu mencurigai keempat murid Kiai Ahmad Dahlan yang melakukannya Namun beberapa saat kemudian satu pemuda mengaku kalau dia yang telah melakukannya Dan pemuda tersebut justru adalah anak Kiai penghulu masjid besar Mengetahui hal tersebut Kiai penghulu sangat marah kepada anaknya Menurutnya tindakan anaknya telah menurunkan wibawa dan kedudukannya sebagai penghulu Serta meremehkan pengetahuan agamanya Masuk bulan Ramadan satu persatu pemuda dan masyarakat mulai mengikuti ajaran Kiai Ahmad Dahlan Banyak masyarakat yang memilih sholat terawih dilanggar Kiai Ahmad Dahlan dibandingkan ke masjid besar Melihat hal tersebut Kiai penghulu mulai khawatir kalau masjid besar akan sepi jamaah Dia selanjutnya memerintahkan Kiai Lurah Nur untuk menangani permasalahan tersebut Kiai Lurah Nur kemudian meminta Siti Walidah adiknya agar memberitahu suaminya untuk menghentikan perbuatannya Namun Siti Walidah justru menolak Menurutnya dia hanya mengikuti apa yang dilakukan suaminya Dan dia percaya kalau suaminya mempunyai alasan yang kuat terhadap hal tersebut Kiai penghulu kemudian bersurat kepada Kiai Ahmad Dahlan Dia menyuruh Kiai Ahmad Dahlan untuk menutup langgarnya Namun Kiai Ahmad Dahlan menolaknya Dan untuk kedua kalinya Kiai penghulu kembali mengirim surat dengan permintaan yang sama Namun Kiai Ahmad Dahlan tetap menolaknya Mendengar jawaban Kiai Ahmad Dahlan seperti itu Kiai penghulu mengancam akan membongkar langgar tersebut secara paksa Kiai penghulu yang akan membongkar dengan paksa Berarti selama ini saya berada di lingkungan yang sama Saat Kiai Ahmad Dahlan keluar untuk menemui mertuanya Kiai penghulu selanjutnya memberitahkan beberapa jemaah untuk membongkar Dan menghancurkan langgar gidur Kiai Ahmad Dahlan Sesampai di rumah mertuanya Kiai Ahmad Dahlan kemudian memeluk mertuanya Kiai Muhammad Fadlil Dia mengingat apa yang dikatakan mertuanya akhirnya benar-benar terjadi Beberapa saat kemudian para jemaah yang diperintahkan Kiai penghulu tiba di rumah Kiai Ahmad Dahlan Selanjutnya merusak langgar milik Kiai Ahmad Dahlan Mereka mengatakan bahwa Kiai Ahmad Dahlan adalah kafir Meskipun murid-murid Kiai Ahmad Dahlan sudah mencoba mencegah Namun karena jumlah jemaah terlalu banyak membuat mereka pun tidak bisa menghentikannya Siti Walidah yang mengaksikan peristiwa itu terlihat sok dan histeris sedih Sementara Kiai Lurah Nur bersama Kiai Muslim hanya bisa terdiam menyaksikan kehancuran langgar Kiai Ahmad Dahlan Usai merusak langgar Kiai Ahmad Dahlan mereka kemudian pergi Mereka terlihat gembira dan puas atas robohnya langgar tersebut Mereka menganggap dengan demikian Kiai Ahmad Dahlan tidak akan bisa lagi mengadakan pengajian yang sesat menurut mereka Kiai Ahmad Dahlan kemudian pulang dan melihat langgarnya sudah hancur Perasaan sedih dan kecewa yang ia rasakan Keesokan harinya Kiai Ahmad Dahlan bersama istri dan anak-anaknya hendak meninggalkan kampung halamannya Namun Kiai Muhammad Saleh bersama istrinya berusaha mempujuknya Menurutnya keluarga dan murid-muridnya masih membutuhkan Kiai Ahmad Dahlan Menurutnya pemimpin yang baik tidak akan meninggalkan keluarga ataupun umatnya Kiai Muhammad Saleh juga berjanji kalau ia akan membangun kembali langgar Kiai Ahmad Dahlan Mendengar dan mendapat dukungan dari keluarga serta murid-muridnya Kiai Ahmad Dahlan mengurungkan niatnya untuk pergi Dia kembali bersemangat membangun langgar sebagai tempat untuk mensyarkan agama Islam yang benar Agar kidur Kiai Ahmad Dahlan pun selesai dibangun kembali Kiai Ahmad Dahlan memulai kembali dakwah Islam dari pengajian Bersama beberapa muridnya dia mulai proaktif untuk memperkenalkan langgarnya sebagai tempat pengajian Dan memperdalam agama Islam Namun penghinaan dan cemokohan dari masyarakat yang menganggap ajarannya kafir terus terdengar memperolok mereka Selama beberapa hari kemudian Kiai Ahmad Dahlan memutuskan untuk mundur dari jabatannya sebagai khotib masjid besar kauman Pada tahun 1903 Masehi untuk kedua kalinya Kiai Ahmad Dahlan pergi berhaji bersama Siraj Sementara Siti Walidah mulai membimbing ibu-ibu menenun benang menjadi kain Seiring dengan perjalannya waktu Dr. Wahidin Sudiru Husodo memimpin rapat pembentukan perkempulan Budi Utomo Dia sangat optimis jika bangsa Indonesia bersatu maka akan bisa mengusir Belanda dari tanah air Lima tahun kemudian setelah kepulangannya berhaji dari Mekah Kiai Ahmad Dahlan kemudian didatangi oleh para muridnya yang sudah berhaji dan beranjak dewasa Serta telah mengganti namanya Dia adalah Fahruddin, Muhammad Suja, dan Muhammad Sangidu Kiai Ahmad Dahlan selanjutnya menanyakan tentang perkumpulan Budi Utomo kepada para muridnya Sebelumnya Kiai Ahmad Dahlan telah bergabung dengan Jamiat Khair dan Syarikat Islam Kiai Ahmad Dahlan selanjutnya menemui Dr. Wahidin untuk bertanya tentang perkumpulan Budi Utomo Dr. Wahidin kemudian menjelaskan bahwa perkumpulan Budi Utomo bukanlah perkumpulan politik Melainkan sebatas perkumpulan untuk kesehatan dan pendidikan Dia selanjutnya mengajak Kiai Ahmad Dahlan untuk bergabung Karena saat ini umat dan bangsa sangat membutuhkan perhatian dari pribumi-pribumi seperti mereka Kiai Ahmad Dahlan pun akhirnya bergabung dalam perkumpulan Budi Utomo Dan menjadi salah satu tokoh yang berpengaruh di Budi Utomo Kiai Ahmad Dahlan selanjutnya mengajukan dirinya untuk mengajar agama Islam di sebuah sekolah government Untuk putra-putra kolonial Belanda dan Keraton Kiai Ahmad Dahlan diberikan kesempatan satu kali untuk menunjukkan kemampuannya dalam mengajar di depan Dewan Pengajar Dia ingin membuktikan kalau anggapan mereka tentang Islam yang mengatakan Islam adalah agama mistik yang tidak sejalan dengan dunia modern saat ini Sementara di kauman para murid Kiai Ahmad Dahlan telah menunggunya untuk mengaji Kiai Ahmad Dahlan kemudian menunjukkan kemampuannya mengajar di depan Dewan Pengajar Dia begitu pintar memilih materi pelajaran yang membuat para murid cepat menangkap apa yang disampaikannya Dewan Pengajar pun dibuat terkesan olehnya Sehingga Kiai Ahmad Dahlan pun diizinkan mengajar agama Islam di sekolah government tersebut Sepulangnya Kiai Ahmad Dahlan dimarahi oleh kakak-kakaknya Mereka merasa malu kalau semua orang di kauman telah menuduhnya sebagai kafir Karena telah mengajar di sekolah government milik Belanda Semua pemuda kauman mengolok dan mencemooh Kiai Ahmad Dahlan dengan sebutan Kiai kafir Namun dia tetap sabar Siti Walidah sang istri selalu hadir untuk memberikan semangat kepada Kiai Ahmad Dahlan Di saat dia mulai pesimis dengan perjuangan dakwahnya Siti Walidah mengatakan kalau dia tidak pernah ragu memilih Kiai Ahmad Dahlan sebagai suaminya Karena dia adalah pemuda yang berbeda dari kebanyakan pemuda di kauman Dia bisa melihat hal yang benar dan hal yang salah Hari demi hari dijalani Kiai Ahmad Dahlan dengan sikap tabah dan sabar Semua orang tua murid-muridnya melarang anaknya bersama Kiai Ahmad Dahlan yang mereka tuduh sebagai kafir Namun hal itu tidak mematahkan semangat dan mental Kiai Ahmad Dahlan untuk memperjuangkan syiar Islamnya Bersama murid-muridnya dia mulai membuat dan membuka kelas madrasah iptidakiyah diniah di rumahnya Segala keperluan kelas seperti meja, kursi dia beli dan buat menggunakan dukungan modal dari kakaknya Kiai Muhammad Saleh dan dari tabungan istrinya Setelah bekerja beberapa hari kelas madrasah Kiai Ahmad Dahlan pun selesai dibuat Dia selanjutnya menyuruh murid-muridnya untuk mencari anak-anak kauman yang belum sekolah untuk dijadikan murid di madrasahnya Bukan saja anak-anak dari kauman, anak-anak jalanan juga direkrut Kiai Ahmad Dahlan sebagai murid-muridnya Kepeduliannya terhadap dunia pendidikan tak memandang derajat siapapun yang mau belajar darinya Melihat Kiai Ahmad Dahlan seperti itu, kedua kakaknya ini menganggap bahwa dia telah gila Kiai Ahmad Dahlan pun memulai proses mengajar anak-anak, dibantu murid-muridnya di madrasah Sementara di sekolah government, dia juga tetap mengajarkan agama Islam kepada murid-muridnya Sedikit demi sedikit Kiai Ahmad Dahlan mulai membuka pikiran masyarakat yang datang berkonsultasi kepadanya Menurutnya segala bentuk syukuran dan selamatan tidak perlu berlebihan Yang harus memaksakan diri untuk menyiapkan sesaji atau ala kedarnya Seorang Kiai dari Magelang kemudian datang menemui Kiai Ahmad Dahlan Dia mempertanyakan tentang madrasah Kiai Ahmad Dahlan yang menurutnya segala perlengkapannya dibuat oleh orang kafir Kiai Ahmad Dahlan hanya tersenyum mendengar pengetahuan yang sangat dangkal dari Kiai tersebut Selanjutnya Kiai Ahmad Dahlan balik bertanya kepada Kiai tersebut Menggunakan apa Kiai dari Magelang datang ke kauman? Tanya Kiai Ahmad Dahlan Sambil mengejak tanpa tawa, Kiai itu kemudian menjawab menggunakan kereta api Lalu Kiai Ahmad Dahlan membungkam Kiai tersebut dengan jawaban Bahwa segala perlengkapan kereta api juga adalah buatan orang kafir Kiai tersebut malu dan tak bisa berkata apapun Kemudian dia langsung pergi meninggalkan madrasah Kiai Ahmad Dahlan Kiai penghulu bersama para Kiai kauman kemudian mengadakan musyawarah bersama Kiai Ahmad Dahlan Dia kembali mempertanyakan ajaran Kiai Ahmad Dahlan yang melarang kegiatan-kegiatan bida'ah masyarakat kauman Kiai Ahmad Dahlan kemudian memberikan penjelasan yang detail Menurutnya kegiatan bida'ah seperti apa yang dilakukan masyarakat kauman selama ini tidak terlalu penting di sisi Allah Sesungguhnya Allah sudah mengetahui niat dan apa yang akan dilakukan manusia Untuk itu Kiai Ahmad Dahlan hanya mengajak kepada semua Kiai untuk memberikan pemahaman yang benar sesuai dengan kaedah-kaedah Islam kepada masyarakat Mendengar pengetahuan keislaman gurunya, murid-murid Kiai Ahmad Dahlan semakin yakin atas ajaran gurunya Dan berjanji akan selalu mendukungnya dalam keadaan apapun Hari demi hari perkembangan madrasah Kiai Ahmad Dahlan semakin banyak diminati Tidak sedikit murid-muridnya dari sekolah government juga memutuskan menuntut ilmu di madrasahnya Bahkan para orang tua murid banyak yang memberikan sumbangan kepada madrasah Kiai Ahmad Dahlan Melihat perkembangan madrasahnya, Kiai Ahmad Dahlan kini berniat untuk membuat sebuah perkumpulan Setelah berkonsultasi pada perkumpulan Budi Utomo bermusyawarah bersama para muridnya dan sholat istigharah Kiai Ahmad Dahlan akhirnya membentuk perkumpulan yang diberi nama Muhammadiyah Yang berarti pengikut Nabi Muhammad SAW Perkumpulan Muhammadiyah selanjutnya diberi restu berdiri oleh Sultan Hamengku Buwono ke-7 Mendengar terbentuknya Muhammadiyah oleh Kiai Ahmad Dahlan, Kiai Penghulu sangat marah Kemudian dia mengadakan musyawarah bersama para Kiai Kauman Mereka beranggapan bahwa Kiai Ahmad Dahlan telah mengajukan diri sebagai residen Yang akan mengancam jabatan penghulu macet besar di Kauman Selain itu mereka menyebut tindakan Kiai Ahmad Dahlan sebagai pemberontakan Sehingga Kiai Penghulu menyimpulkan tidak akan memberi izin berdirinya Muhammadiyah di Kauman Keputusan tersebut kemudian membawa dampak kerusuhan dan pergalehan antara pendukung Kiai Ahmad Dahlan Dengan pendukung masyarakat di Kauman Kiai Lurah Nur kemudian menemui Kiai Ahmad Dahlan Dia menyampaikan bahwa sebenarnya dia tidak pernah membenci adik iparnya Dia sangat percaya dengan alasan yang kuat dari Kiai Ahmad Dahlan Berita tentang pelarangan pendirian Muhammadiyah kemudian sampai ke telinga Sultan Mendengar hal itu Sultan selanjutnya mengirim utusannya bertemu dengan Kiai Penghulu di Kauman Utusan tersebut kemudian menjelaskan kesalahpahaman dari Kiai Penghulu Yang menganggap bahwa Kiai Ahmad Dahlan ingin menjadi residen atau pengawasa di Kauman Anggapan tersebut ternyata salah setelah utusan Sultan tersebut memperlihatkan berkas pengajuan pembentukan perkumpulan Muhammadiyah Tertulis jelas bahwa Kiai Ahmad Dahlan mengajukan diri sebagai depresiden atau bisa dibilang direktur atau ketua perkumpulan Muhammadiyah Mengetahui hal tersebut Kiai Penghulu selanjutnya terlihat sangat kaget dan malu menyadari kesalahpahamannya Kiai Penghulu kemudian memanggil Kiai Ahmad Dahlan untuk meluruskan kesalahpahamannya Dia meminta maaf dan selanjutnya merestui pendirian Muhammadiyah di Kauman Pada tanggal 12 November 1912 Masihi di Kauman, Kiai Ahmad Dahlan selanjutnya menetapkan sebagai hari lahir organisasi Muhammadiyah Mulai sejak itu organisasi Muhammadiyah terus berkembang hingga seluruh Nusantara Oke teman-teman sekian alur cerita film Sang Pencerah Semoga kita termasuk dalam golongan orang-orang yang baik Amin ya rabbal alamin Sampai jumpa di video alur cerita film selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh